selamat menikmati yang hadir melalui platform Facebook streaming live bercerita soal normal yang baru kali ya ini adalah salah satu bentuk normal yang baru ketika COVID-19 akan begitu banyak membawa perubahan pada kehidupan kita sehari-hari mungkin salah satu perubahan itu adalah ketika kita mulai banyak terhubung melalui platform-platform social media seperti ini jadi memang ini mungkin adalah salah satu bentuk kita tidak pernah memanfaatkan teknologi seperti begitu besar memanfaatkan teknologi seperti hari ini jadi kita banyak mengeksplorasi fitur-fitur digital kita di social media membuat kita banyak lebih terhubung begitu lama kita tidak menyapa teman-teman di Facebook melalui Facebook live streaming seperti ini kita akan mencoba untuk bisa lebih sering hadir dan lebih bisa banyak berbagi bersama kawan-kawan semua tentang nasional geografik Indonesia dan aktivitas kami editorial di hari-hari ke depan jadi kenapa kami memulai Facebook live streaming malam ini adalah kaitannya ketika kita sedang kemarin kami berdiskusi dengan nasional geografik di USA, di Amerika dan kita mendapatkan satu persetujuan untuk bisa mulai menerbitkan channel nasional geografik di Youtube jadi memang kita akan mulai bisa menerbitkan channel Youtube kita jadi memang sebentar ya saya mau cek apa namanya live di nasional geografik ya jadi kalau teman-teman sekalian menyaksikan live hari ini ini sekaligus perkenalan kepada teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian tentang kita akan memulai channel nasional geografik Indonesia di Youtube gitu ya mungkin sekalian untuk kita, saya mengajak teman-teman sekalian untuk berapa ya bisa berbagi, berdiskusi, adakah usul, adakah saran buat kami tentang apa yang akan kita bisa wujudkan dalam bentuk platform video di channel kami di Youtube gitu jadi kalau teman-teman ingin menyaksikan sebentar saya nah teman-teman channel Youtube kita itu ini channel kita adalah Nat Geo Indonesia memang baru ada satu video disitu memang baru kita baru baru percobaan kita sudah mempunyai beberapa konten plan yang disediakan tapi sebenarnya hari ini kami ingin membuka membuka diskusi buat teman-teman sekalian tentang apa adakah Halo Mas Abdul Hafiz Assalamualaikum Salam dari Jambi Salam dari Jakarta Mas apa namanya ini kalau teman-teman bisa main-main ke Youtube Salam dari Semarang Salam dari Jakarta Sofiatun Mbak Sofiatun channel video kita di Youtube video kita yang pertama itu tentang Semarang tentang penjelajahan kita terakhir di Semarang saya coba coba play dulu videonya ya siapa tahu teman-teman belum lihat oh Faisal Arang baru baru mau menyapa salam dari Medan bukan kaleng-kaleng Pak Faisal Arang dari Jakarta ya teman-teman balik lagi ke channel Youtube kita ini saya coba play ya Mbak Sofiatun video ini adalah video pertama kami di channel Youtube Pak Lu hadir Aduh Palu Salam Palu Imran Tersadima Pak Deceng Selamat malam nah ini kawan-kawan atau ini bisa disaksikan gak ya salam dari Purwakerto salam dari Kementerian Tenggung kedatangannya Kalimantan udah lama kita gak ke Kalimantan pengen sih apa namanya Insya Allah nanti setelah Pak Geblok ini berakhir kita bisa main ke Kalimantan lagi ya terakhir kita ke Tarakan ke apa namanya ke perbatasan Salam Mas Ahmad Bandar Lampung ya kita juga udah beberapa kali kita juga ke Bandar Lampung waktu itu kita ke konservasi tubuh-tubuh di Bandar Lampung sementara kita jelajahnya dari kursi dulu ya karena kita memang harus bertahan di rumah menjadi solusi untuk Pak Geblok nah teman-teman ini sebenarnya apa ya teaser pertama channel YouTube-nya National Geographic Indonesia salah satu isi yang akan akan mengisi channel YouTube ini adalah tentang perjalanan-perjalanan penjelajahan penugasan lalu kemudian nanti juga kita akan sedikit membedah edisi edisi-edisi berikutnya gitu ya ini teman-teman bisa dengerin audionya nggak ya audio videonya nggak muncul ya teman-teman nggak bisa denger ya audionya ya saya terus terang belum ngerti settingnya untuk munculin audio wow merauke harap bisa ke merauke juga semoga bang apuse wakum bos belasta merauke udah lama kita nggak ke merauke terakhir kita ke bumi Papua itu kita main ke asmat bang apuse oke kita tinggal di desa asmat di kampung akats untuk beberapa dua minggu kita di sana hadir mudah-mudahan merauke bisa ini ya nanti insya Allah kita bisa main ke lagi ke merauke nah video ini sebenarnya cerita waktu itu kami melakukan perkendaraan apa ya maaf ya maaf mohon maaf Mas Ahmad mungkin koneksi ya jadi putus-putus dan kecil suaranya saya sedikit mau cerita soal video ini jadi video ini itu dulu kita buat waktu perjalanan lahat malam lahat saya saya aslinya dari Binjai Medan tapi sekarang domisili di Jakarta balik lagi nih jadi cerita soal video ini jadi video ini nasional geografik buat waktu itu dalam rangka untuk sebenarnya kita punya kekhawatiran kita punya kekhawatiran adalah ketika jalur utara pesisir utara Jawa apa ya semacam dilupakan atau ditinggalkan oleh banyak orang karena hadirnya jalan tol kalau teman-teman tahu atau pernah menonton kisahnya film animasi The Cars dengan Route 66 apa namanya Radia Terspring nah sebenarnya Pantura Pantai Utara Jawa itu mirip banget kejadiannya sama film animasi The Cars karena jalur pesisir jalur kereta jalur pantai itu sama sekali udah mulai banyak sepi ditinggalkan sehingga kita punya kekhawatiran bagaimana ya kita bisa membuat sebuah karya publikasi sehingga minimal orang-orang bisa kembali melihat keadaan dan situasi pesisir Jawa gitu jadi ini kita naik motor waktu itu dari Jakarta sampai ke Kota Semarang waktu itu saya ditemenin sama Kang Soleh Solihun kita bermotor seru sih seru di Pekalongan kita sempat mampir kalau teman-teman sempat mampir ke Pekalongan di Pekalongan itu ada satu penjara 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 yang memang memang tidak serta-merta bisa semua orang bisa masuk tapi kalau teman-teman mengajukan surat lalu mengajukan izin ada satu penjara tua peninggalan Belanda di Pekalongan nah disitu ada namanya prison tourism jadi apa namanya bagaimana bisa bisa menganggap bisa menelaah dunia pariwisata tapi di penjara itu wah seru banget deh waktu itu kita main-main kesana tuh Bang Apusih Wakum Bos siap bagaimana jadi anggota Nat Geo ya jadi anggota Nat Geo mungkin nanti setelah setelah wabah mungkin baru kita bisa merencanakan banyak hal gitu tapi sekarang kita mencoba untuk wah ini ada iklan sebentar ya apa namanya sebentar ya oke jadi bagaimana jadi anggota Nat Geo ya jadi anggota Nat Geo itu sebenarnya teman-teman bisa mengirimkan karya bisa melalui sebenarnya kita punya platform Nasional Geographic Indonesia di apa di Instagram kalau teman-teman lihat juga ada akun yang namanya saya pejalan bijak nah disitu sebenarnya kita mengumpulkan karya teman-teman kalau teman-teman ingin berkarya ke Nasional Geographic Indonesia teman-teman bisa mengirimkan foto berikut caption disitu nanti kami para dan dengan para editor akan berusaha untuk bisa menampilkan kalau idenya cukup menarik bagi teman-teman editorial kita akan berusaha untuk menampung dan kemudian mengangkatnya di Asional Geographic sudah banyak kok Bang aku sih beberapa beberapa teman-teman yang berkarya asalnya dari Instagram ada beberapa teman-teman di Palu di Jogja di Aceh tidak serta-merta menjadi bagian dari Nat Geo kan harus harus berkantor di Nat Geo jadi kita berharapnya juga kita bisa bekerja sama dengan begitu banyak teman-teman di luar sana sehingga karena untuk penjelajahan pasti kita nggak mampu untuk sendiri kita mengharapkan bantuan dari teman-teman nah itu itu sih informasi pertama yang ingin saya sampaikan di perdana live streaming Facebook saya di Facebook page Nat Geo adalah tentang YouTube channel jadi kalau teman-teman nanti kan video ini akan di save teman-teman bisa juga langsung komen nah kalau teman-teman punya saran dan usul tentang apa yang akan bisa kita kita garap bareng melalui YouTube channel silahkan teman-teman bisa cantumkan di komen saya insya Allah saya akan coba untuk baca dan akan bawa ini menjadi diskusi dengan para kawan-kawan di di redaksi gitu ya terus kemudian jangan lupa subscribe ini klise banget kayak YouTuber jangan lupa subscribe di halaman kami di YouTube di Nat Geo Indonesia apa namanya dan kami mengharapkan kontribusi teman-teman untuk bisa apa ya memberikan kami saran dan masukkan apa yang bisa kami kerjakan di channel YouTube kami yang baru ini nah yang kedua informasi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya soal sedikit gambaran tentang edisi Juni yang akan terbit yang sudah terbit gitu ya edisi yang berikutnya nah ini teman-teman sebentar ya dia butuh waktu untuk muncul di layarnya jadi kalau dulu ya kalau dulu iklan terbit atau memunculkan edisi ke depan itu mungkin agak sedikit platform digital itu akan dibelakangin jadi kita nggak mau kayak nyimpan informasi gitu nah sekarang kita tuh pengennya seterbuka mungkin mungkin secepat mungkin informasi ini sampai ke teman-teman sekalian nah teman-teman sahabat Nasional Geographic Indonesia ini adalah edisi terbaru kami nanti yang akan terbit sudah terbit sebenarnya sudah beredar di apa namanya di format digitalnya juga teman-teman udah bisa bisa dapetin apa namanya di gridstore.id jadi mulai sekarang setiap edisi berjalan kami akan apa namanya kami akan selalu mencoba untuk memberikan cukilan ataupun contekan sedikit tentang edisi yang akan berjalan jadi kalau teman-teman jadi kita kemarin mikir ya teman-teman di redaksi kalau misalnya kita hanya membuat majalah tanpa kita memberikan sedikit keterangan tanpa kita menjelaskan sama sahabat-sahabat semua tentang apa sih sebenarnya edisi ini jadi kita ingin kalau teman-teman beli majalahnya teman-teman juga beli karena satu alasan gitu karena memang wah ini harus saya punya saya harus belajar ini saya harus belajar itu jadi apa namanya terima kasih Mas Mas Din jadi salah satu normal yang baru buat National Geographic Indonesia adalah kami akan banyak lebih banyak berbagi apa namanya tentang editorial-editorial kami ke depan jadi salah satunya seperti inilah kita akan memulainya dengan Facebook stream live streaming tentang cukilan edisi berikutnya lalu kemudian nanti di minggu ketiga kita akan bikin diskusinya kayak sebelum edisi yang kemarin soal serangga yang menghilang kita kemarin bikin diskusi dengan mengundang dengan mengundang pakar serangga tentang kenapa kita berdiskusi kenapa edisi kemarin soal serangga dibuat oleh Natio sebenarnya kan adalah tentang kekhawatiran bagaimana hari ini apa namanya para sains para peneliti itu menganggap ini adalah sebuah penelitian yang sia-sia karena kecepatan menghilangnya serangga itu dengan kecepatan para peneliti mengumpulkan sampel dan mempelajarinya itu kalah jauh jadi ketika peneliti sudah bisa masuk ke dalam jenis-jenis serangga yang baru lalu serangga itu sudah keburu menghilang sehingga ada satu kekhawatiran global tentang isu serangga ini sebenarnya yang harus kita kita mulai khawatirkan jadi itu edisi kami yang lalu edisi kami di bulan Mei tentang serangga yang menghilang dan kemarin kita bikin diskusi di Zoom pakai platform Zoom dan kita ingin memperjelas status serangga di Indonesia dengan para pakar-pakar menarik sih kemarin kalau nggak salah saya sekitar ada sekitar 300 orang yang mengikuti diskusinya jadi jangan ketinggalan sahabat-sahabat jadi setelah hari ini mungkin dalam kurun waktu 2 minggu kita akan mengandakan diskusinya tentang edisi terkait dan membahas lebih dalam jadi bulan depan editorial kami tentang cerita tentang reportase khusus tentang COVID-19 kopi tadi mana ya saya sambil minum kopi ya sorry sambil minum ya teman-teman maaf editorial kami bulan depan kami akan fokus kepada cerita COVID-19 tapi kami tidak membahasnya dari sisi lebih dalam soal medis tapi lebih ke soal psikologinya jadi lebih kami ingin memunculkan kami ingin menceritakan sebuah harapan kami ingin berbagi cerita-cerita tentang kabar sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang lebih dulu bisa melewati virus ini bisa selamat dari virus ini dan kembali menjadi negatif setelah beberapa lama dirawat di rumah sakit karena positif COVID-19 kami melakukan reportase khusus mengunjungi mereka dan kemudian membicarakan karena menurut saya ada begitu banyak menurut kami di National Geographic Indonesia ada begitu banyak cerita atau suara mereka mereka yang belum terdengar apa namanya belum kita belum kita telah dari sisi yang lain dari sisi sains dari sisi National Geographic nah itulah sebenarnya yang menjadi fokus di edisi kami di bulan Juni lalu nah ini teman sahabat-sahabat sekalian kalau misalnya ingin karena kami memahami betul bahwa untuk membeli fisik majalah hari ini mungkin sulit karena begitu banyak tokoh buku kami juga terpaksa harus tutup banyak pejuang-pejuang lapak majalah hari ini juga dipaksa tutup karena PSBB gitu ya jadi memang agak sulit mungkin rasanya di akhir-akhir ini untuk mendapatkan majalah kami jadi ya ini teman-teman bisa mendapatkan edisi digitalnya di gridstore.id ini sudah tayang jadi edisi digitalnya bisa didapatkan di gridstore.id gitu ya oke jadi nanti di minggu ketiga atau minggu keempat atau minggu ketiga kita akan membahas satu topik sebenarnya tidak semua dari isi majalahnya tapi kita akan membahas satu topik dari satu edisi tersebut untuk kemudian kita bisa berdiskusi dengan para ahlinya jadi mungkin nanti di akhir minggu ini kami akan berdiskusi kami akan mengundang kawan-kawan yang terkena virus covid-19 terdampak oleh virus covid-19 menjadi apa menjadi pasien yang dirawat di rumah sakit kita akan membawa mereka ke dalam forum diskusi secara online jadi teman-teman bisa mendengar langsung cerita dari mereka jadi kalau misalnya teman-teman ini saya akan mencoba untuk scanning aja ya cepat-cepat aja ini edisi yang akan kami terbitkan jadi kalau dari editornya di US karena isunya di sana itu tentang perang dunia jadi kita sebagian berharus isinya akan berbagi dengan editorial USA tentang D-Day Perang Dunia jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin juga teman-teman di US juga tidak tidak memfokuskan edisinya fully ke covid-19 karena mereka mereka kita percaya bahwa jadi kalau teman-teman menduga gitu ya kenapa dari edisi Januari, Februari, Maret kita tidak pernah membahas tentang covid-19 kenapa National Geographic tidak banyak ya coverage tentang covid-19 jadi teman-teman kenapa kita tidak fokus terhadap covid-19 karena kita tidak mau menerbitkan sesuatu kalau memang secara saintifik atau secara kesepakatan warga dunia itu kita belum benar-benar sahih kita belum bisa mendapatkan kepastian kami tidak tidak akan meletakkannya di editorial ketak kami karena buat kami lebih baik kami menunggu sampai semuanya lebih clear dari sisi penelitian dari sisi medis, dokter, dan lain-lain sehingga kita bisa menampilkan liputan yang lebih komprehensif jadi itu sebenarnya teman-teman kalau teman-teman bertanya kenapa ya di edisi Februari, Maret kita tidak melihat liputan corona atau covid gitu di National Geographic ada alasannya teman-teman jadi memang kita kita memang berharap untuk bisa lebih jelas di bulan Juli nanti akan ada special coverage tentang corona, tentang covid di bulan di bulan Juni di bulan Juni kami akan sedikit bicara tentang covid tapi liputan global tentang covid-19 di bulan Juli akan lebih komprehensif sedikit lebih komprehensif gitu ya teman-teman nah ini teman-teman sudah bisa dapetin di secara digital teman-teman bisa mendapatkan edisinya di gridstore.id saya akan memberikan ini aja sih scan aja ya cepet-cepet aja nah ini kemarin juga ada foto contest yang kita buat bersama Vivo ada pengumuman juara foto contest yang menarik sih foto-fotonya foto juaranya tuh keren sih apa low light photography menggunakan mobile nah ini ada soal gardening jadi kita memberikan apa namanya urban gardening ya kita memberikan usulan ataupun ide bagi kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan di rumah dan bermanfaat salah satunya adalah berkreasi bonsai artika artika ini kalau artika ini pasti teman-teman akan sering melihat di nasional geografik ya karena memang ini adalah isu yang paling secara global ini paling paling tinggi minatnya di seluruh 35 bahasa jadi kalau teman-teman kalau sahabat-sahabat nasional geografik Indonesia saya informasikan bahwa setiap konten yang ingin kita buat selama setiap bulannya itu pasti bertarung dengan isu seluruh isu di global ini gitu ya apa namanya jadi kita kita sekarang aja itu baru mampu untuk mengisi sekitar 20% dari fit total seluruh majalah halaman majalah bukan karena kita nggak mau 100% tapi karena kita nggak sanggup untuk mengisi 100% karena begitu liputan yang begitu panjang liputan yang begitu dalam sehingga untuk apa namanya untuk bisa membuat halaman 100 halaman berisi lokal cerita ya cerita lokal itu itu sebuah hal yang mustahil buat kami karena nggak punya nggak cukup waktu sama nggak cukup iya oke ini halamannya jalan nggak ya halamannya teman-teman bisa lihat bisa lihat nggak ya halamannya nggak nggak ini ya nggak jalan ya Bentar ya, ini kayaknya ada kesalahan teknis. Alamat channelnya, alamat channelnya Bang Hemayano Nugroho, YouTube channelnya at NatGio Indonesia, Bang Hemayano Nugroho. Bang Maxwell Singbolon, National Geographic, tolong cari info dong tentang suara dan tumuan yang baru kemarin di Selat Senda. Sedang, Bang Maxwell, kita sedang banyak diskusi dengan banyak-banyak pihak ya, dengan pihak BMKG. Terus, dengan sedih kita mengatakan bahwa, sorry, kita belum bisa mendapatkan kejelasan. Belum ada jawaban, kita belum bisa dapat jawabannya. Nah teman-teman, ini sebenarnya editorial kami bulan depan, bulan ini adalah soal automation gitu ya, soal bagaimana gerak satwa bisa bergerak dari mulai dinosaurus, ular, dan lain-lain gitu. Jadi memang nanti teman-teman bisa belajar, menyaksikan. Ini luar biasa sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman menyaksikan, melihatnya di nationalgeographic.com, kalian bisa melihat grafis ini dalam bentuk gambar yang bergerak. Nah ini, ini apa namanya, tadi cover story yang kami buat adalah tentang teman-teman atau sahabat-sahabat kita juga yang telah positif COVID-19 dan kemudian dirawat dan sekarang sudah sembuh. ada beberapa cerita yang, ada beberapa sosok, luar biasa sih teman-teman, saya juga banyak terharu berbicara, berbincang dengan para kawan-kawan ini gitu ya, dengan semangat, penuh semangat, terus kemudian ada, mereka punya cara yang berbeda-beda untuk melewati rintangan pandemi ini gitu. Jadi itu cerita, menurut saya sih, ini mestinya punya, ada value cerita yang menarik untuk kita bisa, apa namanya, baca dari sebuah editorial. Ini difoto oleh fotografer kami, Rahmat Ajar Utomo. Nah, ini juga menarik ketika kami, apa namanya, menugaskan fotografer, juga kami harus mengikuti protokol yang ada, sehingga memang sempat kesulitan, kita harus, apa namanya, menjaga protokol kesehatan untuk para jurnalis kita gitu ya. Ya, ini sih teman-teman, tanpa berpanjang-panjang lagi, mungkin nanti, ya, insya Allah akan saya akan lebih banyak agenda-agenda tentang editorial yang akan saya bagikan. Ini, ini, ini apa, sebenarnya adalah scanning aja cepat-cepat soal halaman-halaman yang kami akan terbitkan di edisi Juni mendatang. Ini sebenarnya sudah ada di pasaran, kalau di e-commerce, teman-teman sudah bisa beli juga. Nah, ini juga, nah ini tadi ya, yang saya bilang bahwa kita harus berebut ruang dengan editorial US, suara terakhir dari perangannya kedua. Ini ada feature file perangannya kedua. Soal D-Day, ya, memeringat di D-Day. Ya, perang pasifik. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat bisa mendapatkan edisi ini di gridstore.id. Apa namanya, nanti kami akan membuat diskusinya, silakan ikuti sosial media kami di Natio Indonesia di Instagram. Oh iya, ini salah satu yang ada program kami yang terbaru adalah kami akan memasukkan karya-karya yang kami pilih, yang kami kurasi di Instagram untuk menjadi program akan kami publish di edisi print, di edisi cetak. Jadi, akan ada satu halaman khusus yang kami dedikasikan untuk Instagram. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah salah satu rubrik perdana kami. Rubrik perdana tentang karya yang sudah dipublish di National Geographic Indonesia di Instagram. Nanti setelah dipilih oleh teman-teman editor, oleh admin National Geographic Indonesia di Instagram, kami akan memilih dari rangkaian selama sebulan, satu foto terbaik. Foto terbaik itu nanti akan kami featuring, akan kami letakkan di rubrik terbaru kami di Instagram di National Geographic Print. Nah, ini juga sebenarnya, apa ya, sebenarnya kami ingin memberikan satu panggung. Tadi ada teman yang sempat bertanya bagaimana bisa menjadi bagian dari Nat Geo. Sebenarnya, kami berharap halaman ini bisa menjadi platform atau menjadi promosi buat teman-teman fotografer yang ingin berkarya. Sehingga kami berharap kami bisa memunculkan karya teman-teman semua di print, lalu kemudian berharap bahwa proyek ini atau karya yang tampil ini bisa menjadi karya yang lebih luas lagi nanti setelah teman-teman bisa. Jadi ini sebagai pemicu buat sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat pencerita, artinya ada visual storyteller, ada penulis. Sekian, teman-teman. Ini tadi yang saya bilang soal saya pejalan bijak. Jadi, salah satu platform atau wadah untuk kami bisa menyeleksi rubrik Instagram di print, kami membuka social media account namanya saya pejalan bijak. Teman-teman bisa ikuti, bisa follow saya pejalan bijak di Instagram, karena di situ sebenarnya adalah platform kami untuk bisa mengkurasi karya-karya yang masuk. Saya sudah selesai sih rasanya, tidak ada lagi yang mau. Informasinya sudah saya sampaikan, berarti tadi ada informasi soal YouTube channel, satu, lalu kemudian ada informasi soal edisi ke depan, edisi Juni yang bercerita tentang penyintas COVID-19, lalu kemudian soal saya pejalan bijak yang kami buka untuk teman-teman sekalian, bisa terhubung bersama Nasional Geografi Indonesia. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Saya akan bisa mencoba menjawab. Oh iya, ini juga informasi lagi, sorry. Hari Senin, jam setengah 4 sore, saya akan live lagi, saya akan berbicara sama Muhammad Fadli. Muhammad Fadli ini adalah fotografer yang kemarin karyanya ditayangkan di nationalgeographic.com. Dari Gusti Ayu Ismayanti. Untuk foto Instagram, tiap bulan apa temanya bebas atau akan ada tema tertentu? Temanya bebas. Temanya bebas. Kalau, ya pasti kan mengikuti, mengikuti apa namanya ya, magnitude berita yang sedang beredar di saat, di minggu itu pasti ya. Jadi tapi, kami dari kami sendiri, dari Nadio, tidak membuat satu tema khusus. silakan teman-teman mengeksplorasi cerita-cerita yang bisa teman-teman lakukan dari tempat teman masing-masing. Jadi, permasalahannya kan pasti beda-beda. Di Madiun, di Jogja, di Sumatera, di Lahat, itu pasti punya cerita yang berbeda-beda. Jadi, silakan, kita enggak, apa namanya, kita enggak menentukan tema Gusti Ayu. Jadi, silakan saja. Bebas, temanya bebas. Gitu. Oh iya, tadi informasi ya. Senin, jam setengah 4 sore, akan ada live streaming bersama Muhammad Padli. Muhammad Padli adalah fotografer yang karyanya berhasil menjadi bagian dari editorial global, nationaljografic.com. Itu buat saya sih sebenarnya, menarik banget cerita-cerita inspirasi dari seorang fotografer yang mampu menembus nationaljografic U.S. dan karyanya sudah terbit. Nanti linknya saya taruh di, link berita yang dihasilkan oleh Muhammad Padli, nanti saya taruh di grup chat ini ya, di live chat ini. Jadi, jangan lupa, jam setengah 4 sore besok, nanti saya akan informasi soal acaranya, akan saya informasikan di, di Facebook page ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Sekian dari saya, Didi Kasim, pemimpin Redaksi Nasional Geografik Indonesia, untuk hari ini. Percobaan atau perdana berhubung dengan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga, apa namanya, persempit ruang gerak COVID-19 dengan cara kita tinggal di rumah. Mudah-mudahan kita semua bisa merewati ini. Mudah-mudahan kita bisa, apa ya, memasuki normal yang baru dengan, dengan apa, dengan kebaikan buat orang banyak dan kebaikan untuk planet bumi. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sahabat. Terima kasih.